Selamat datang di Rai Channel. Jangan lupa subscribe, like dan komen berita terkini. Reza Rahadian di arah keliling kampung Barengon de Londe. Banyak pengalaman baru didapat Reza Rahadian selama menjalani aktivitas promosi film Benyamin Biangkerok. Salah satunya di arah keliling kampung Barengon de Londe. Akhir pekan kemarin, Reza Rahadian mendatangi pemukiman padat penduduk di kawasan Serengseng Sawah, Jakarta Selatan. Reza ditemani Dilya Husein, lawan mainnya di film Benyamin Biangkerok. Dari salah satu rumah warga, Reza Rahadian berjalan kaki menuju RPT RASIBI. Diiringi ondolodeh dan lantunan lagu-lagu milik almarhum Benyamin S., Reza antusias menyapa warga yang dilaluinya. Dengan ramah Reza Rahadian menyalami warga yang berdiri di tepi jalan. Dia juga tak segan melayani permintaan foto dari para remaja putri hingga ibu-ibu. Di RPT RASIBI, Reza Rahadian disambut oleh kesenian gambang promong dan tarian tradisional Betawi. Seru. Menyenangkan sekali bisa berinteraksi langsung dengan warga, ungkap Reza Rahadian. Ini baru pertama kali saya keliling kampung kayak gini, imbuhnya antusias. Dikatakan Reza Rahadian, Benyamin Biangkerok bukan film komedi biasa. Sebab ada misi khusus untuk melestarikan budaya Betawi, seperti yang dulu dilakukan almarhum Benyamin S. Secara kultur memang Benyamin itu dekat dengan masyarakat Betawi. Beliau bukan sekedar aktor, tapi juga budayawan. Semangatnya untuk mengangkat budaya Betawi perlu kita teruskan, pungkas Reza Rahadian. Terima kasih.